Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Hikmah. Nah, kali ini kami akan bagikan untuk Anda informasi tentang tips mengisi kesendirian dalam Islam sebelum mendapatkan pasangan halal. Menikah tentu saja akan menjadi impian semua orang. Hidup bersama dengan pasangan pilihan yang terbaik di antara yang baik. Tentu saja menjadi keinginan banyak orang. Kami yakin, kamu juga menginginkannya. Tidak bisa lagi dipungkiri, jika menikah akan menjadi tujuan akhir dari perjalanan dan masa penantian setiap insan. Dalam Islam, kamu tentu tahu jika pacaran tidak dibenarkan, maka kamu tidak boleh mendekatinya. Bagi Anda yang sedang mengalami permasalahan asmara atau jodoh, bisa hubungi kami untuk mendapatkan solusi terbaik. Silakan bisa hubungi kami melalui WA atau telepon di nomor 085-866-866-669. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hikmah ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng, agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Mencari jodoh dan menemukan pasangan yang tepat untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga tidak seharusnya dilakukan dengan proses pacaran. Islam sangat melarang berpacaran, karena sudah tentu itu hanya akan mendekatkan kamu semua kepada kemaksiatan yang sudah benar-benar dilarang. Berdua-duaan dalam Islam sangat tidak diperbolehkan, karena sudah tentu akan mengundang berbagai macam hal buruk nantinya. Berpacaran hanya akan mendekatkan kamu semua ke dalam kemaksiatan yang sejatinya sangatlah dilarang. Maka sebagai seorang muslim yang baik, menjauhi perilaku tersebut akan menjadi kunci ketenangan. Kamu masih bisa mendapatkan pasangan tanpa harus melewati proses pacaran. Bagi kamu yang memang tengah meneguhkan hati untuk tidak berpacaran, kamu bisa lakukan sejumlah tips mengisi kesendirian dalam Islam yang bisa kamu lakukan. Tentunya kami berharap jika kamu sekalian benar-benar bisa meneguhkan hati untuk tidak mendekati pacaran. Lebih dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertama, yang harus kamu lakukan untuk bisa mengisi waktu kesendirian kamu untuk menanti pasangan halal yang nanti akan datang. Kamu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu, kamu tidak akan pernah merasa sendiri. Meskipun, kamu tengah menanti sang kekasih halal yang akan datang suatu saat nanti. Lakukanlah berbagai macam amalan yang kiranya memang bisa membuat kamu lebih dekat kepada sang pencipta. Dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, kamu tidak akan pernah merasa hampa. Kamu pasti akan mengerti tentang indahnya masa menanti. Jika diisi dengan hal yang bisa sangat berguna dan juga memberikan manfaat untuk diri kamu, bahkan orang banyak. Selalu yakin dan juga percayalah jika Allah selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkan kamu seorang diri. Maka, tips mengisi kesendirian dalam Islam yang pertama ini jangan pernah kamu acuhkan ya. Lakukan berbagai macam hal positif. Lebih lanjut dari tips yang pertama tadi. Tips yang kedua ini juga bisa membuat masa penantian yang kamu jalani lebih terisi dengan berbagai macam hal yang sejatinya positif tentunya. Kamu bisa melakukan kegiatan yang bahkan bisa sangat bermanfaat untuk orang banyak. Ketika melakukan masa penantian sebagai proses menanti yang halal dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan zina, kamu bisa melakukan banyak hal yang sangat bermanfaat dan juga positif tentunya. Lebih berguna dibandingkan kamu terus meratapi kesendirian, bukan? Cobalah tetap bersabar. Segala sesuatu jika dilakukan dengan penuh rasa sabar, maka bisa mendatakan hasil gemilang dan sesuai harapan. Maka ketika kamu tengah berada dalam masa kesendirian, karena ingin menjaga diri dari berbagai macam kemungkinan buruk yang bisa terjadi akibat pacaran dan menjunjung tinggi nilai dan arti dari sabar, maka percayalah apa yang akan kamu dapatkan nanti sesuai atau tidaknya kamu akan bisa menerimanya. Ikhlaslah dalam melakukannya. Ini juga menjadi bagian dari tips mengisi kesendirian dalam Islam. Jangan pernah lelah untuk sabar ya. Demikianlah sejumlah informasi terkait tips mengisi kesendirian dalam Islam yang bisa kami bagikan untuk kamu. Semoga bisa lebih meneguhkan hati kamu untuk menjauhi kegiatan berpacaran. Selain melakukan hal tersebut, Anda juga bisa manfaatkan sarana spiritual dari Mbak Hidayah yang lebih mudah dan praktis untuk mendekatkan judul. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website kami di www.ilmudesigma.com atau hubungi kami melalui WA, SMS atau telepon di 085-866-866-669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!